Angka penambahan pasien COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 23 Oktober tercatat ada sebanyak 802 kasus. Jumlah penambahan pasien ini terus menurun dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Seiring dengan penurunan kasus, jumlah angka kesembuhan pasien juga terus meningkat. Dengan adanya penambahan pasien baru tersebut, maka jumlah total angka kasus COVID-19 di Indonesia kini menjadi 4.239.396 kasus. Dikutip dari laman covid19.go.id, untuk angka kesembuhan di tanah air, dalam sehari tercatat ada sebanyak 1.066 orang. Sehingga total angka kesembuhan COVID-19 kini mencapai 4.081.417 orang. Meski begitu, gak kini masih tercatat pasien meninggal dunia saat terpapar COVID-19. Dalam 24 jam terakhir tercatat ada 23 orang yang meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih menurun dibandingkan pada 3 bulan lalu yang dapat mencapai ribuan orang. Dengan adanya tambahan tersebut, maka jumlah total angka kematian COVID-19 di tanah air kini mencapai 143.176 orang. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah kasus aktif di Indonesia kini menjadi 14.803 kasus. Sementara itu untuk capaian vaksinasi dosis pertama, kini sudah ada 112.271.928 orang yang mendapat suntikan. Sedangkan untuk dosis kedua, ada sebanyak 67.165.732 orang. Terkait dengan jumlah vaksinasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Indonesia sudah mencapai herd immunity atau kekembalan kelompok. Menkes Budi juga menegaskan vaksin booster akan mulai diterapkan pada 2022. Khusus untuk masyarakat kurang mampu, pemerintah akan menggratiskannya. Meski penambahan kasus COVID-19 kini sudah melandai, masyarakat diminta untuk tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan vaksinasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!